selamat menikmati mengenai memilih benih papaya namun dari saya mudah-mudahan ini menjadi perbandingan dan mudah-mudahan menjadi bermanfaat baik untuk diri saya sendiri maupun untuk teman-teman caranya seperti apa? mari saya tunjukkan teman-teman ya teman-teman ini adalah cairan khusus cairan yang sudah saya buat atau sudah saya ramu yaitu cairan yang mampu memilah dan memilih benih papaya yang unggul dan kurang unggul cara kerjanya seperti apa? mari saya contohkan namun sebelum saya contohkan jika kita mau memilih benih papaya maka pilihlah dari papaya yang sempurna yaitu papaya yang punya bentuk sempurna warna sempurna dan biji yang hitam itu catatan ini kita coba sekarang cara kerjanya seperti apa teman-teman kita kumpulkan saja sebanyak mungkin biji papaya yang akan kita pilih setelah terkumpul kita coba masukkan ke dalam air yang sudah kita ramu satu dua tiga empat lima teman-teman dalam hitungan lima detik saja maka kita sudah bisa melihat antara benih papaya yang unggul dan benih papaya yang kurang unggul teman-teman lihat benih papaya yang unggul yang layak kita jadikan benih atau kita tanam nanti berada di bawah dan yang kurang bagus berada di atas kita coba sekali lagi teman-teman ya satu dua tiga jadi bijinya ada yang tenggelam dan ada yang terapung ini menunjukkan bahwa biji yang terapung inilah biji yang kurang layak kita jadikan benih dan yang di bawah adalah yang kita kumpulkan untuk bahan calon benih unggul nah sekarang untuk meyakinkan kita teman-teman ya kita coba uji dengan air biasa ya ini adalah air biasa teman-teman ya ini air biasa kita coba masukkan biji papaya yang sudah kita kumpulkan pada air biasa maka teman-teman bisa lihat ya jika kita memakai hanya memakai dengan air biasa semua biji papaya ini tenggelam jadi kita tetap akan kesulitan mana memilih benih papaya yang unggul berbeda dengan cairan ini jadi untuk meyakinkan bahwa ini cairan biasa tidak mampu memilah tapi dengan cairan yang sudah kita ramu ini bisa terpisah nah sekarang bagaimana cara membuat cairan pemilah biji papaya ini baik saya tunjukkan caranya sangat sederhana teman-teman ya caranya sangat sederhana kita hanya membutuhkan alat ukur alat ukur sederhana yang terbuat dari kertas yang agak keras atau ya atau bisa dari seng atau bisa dari apa saja ini alat ukur kubikasi kecil sederhana bisa dilihat dibuat secara sederhana juga oleh teman-teman di rumah tapi ukurannya harus pasti teman-teman bahwa panjang dan lebar itu ukurannya 3 cm panjang dan lebar 3 cm dan tingginya tingginya itu 1,5 cm teman-teman jadi tinggi ukuran ini 1,5 cm ingat itu kalau sudah jadi kita sediakan garam dapur teman-teman ini adalah garam dapur ya kita isi ukuran ini dengan garam dapur teman-teman bisa praktekan sendiri nanti di rumah langsung bagaimana cara membuat cairan pemilih benih papaya ungu ini kita isi penuh nah seperti ini nah kalau sudah begini maka kita tinggal angkat bahwa kita sudah punya ukuran garam yang tepat nah seperti ini lalu sediakanlah air hangat kuku teman-teman nah ini adalah air hangat kuku hangat kuku ya nah dan teman-teman harus ingat ini gelasnya gelas sirup kita pakai gelas sirup dan ini sebagai alat ukur alat ukur mengisi air ya ini gelas sirup dan ini kita jadikan sebagai batas pengisian air kemudian garam yang sudah kita sediakan kita campurkan teman-teman ya kemudian kita aduk sampai larut kita aduk sampai larut ini teman-teman bisa praktikan langsung di rumah mencobanya dengan ukuran-ukuran yang sudah saya berikan seperti tadi yaitu gelasnya gelas sirup kemudian alat ukur kotak yang sudah ditentukan panjang lebar dan tingginya ya nah kalau sudah larut begini ini cairan berarti sudah menjadi cairan pemilah dan pemilih benih biji papaya mari kita coba teman-teman ya kita coba masukkan saja biji-biji yang kita kumpulkan tadi 1 2 3 4 5 nah teman-teman bisa lihat dalam hitungan kelima kita sudah bisa melihat hasilnya antara biji yang tenggelam dan biji yang terapung biji yang tenggelam menunjukkan bahwa biji itu merupakan biji yang layak untuk kita jadikan benih dan yang terapung ini benih yang kurang layak atau kurang bagus kita jadikan benih nah kita coba sekali lagi teman-teman ya ini yang terapung kita coba sekali lagi kita masukkan pada air biasa untuk meyakinkan bahwa ukuran ini ukuran yang bagus ideal untuk memilah benih kita masukkan pada cairan air biasa ini air biasa teman-teman ya maka semua biji tetap akan berada di bawah atau tenggelam dengan demikian bahwa ini betul-betul cairan yang sudah kita ramuk secara sederhana tapi mampu memisah atau memilih benih pepaya unggul nah teman-teman itu adalah cara saya dalam memilih dan memilah benih pepaya unggul secara cepat dalam hitungan detik kita bisa melihat dan menentukan mana benih pepaya yang unggul dan mana benih pepaya yang kurang unggul demikian teman-teman pengalaman saya kali ini mudah-mudahan ini menjadi perbandingan ini menjadi ilmu dan menjadi harapkan bisa saya harapkan menjadi manfaat atau bermanfaat untuk kita semua dalam mencari benih pepaya secara mudah dan mempermudah pencarian benih secara cepat mudah-mudahan teman-teman bisa mempraktikannya di rumah demikian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati